Kita ke informasi lain pemirsa, pembatalan rencana kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan dinilai positif bagi industri tembakau. Pasalnya pendapatan negara dari cukai rokok terus mengalami peningkatan. Industri hasil tembakau masih menjadi satu sektor statis domestik yang memiliki daya saing yang tinggi di mana industri ini cukup memiliki andil besar dalam perekonomian Indonesia. Meski mengalami penurunan dalam produksi tembakau secara nasional, namun Menteri Penindustrian mengatakan industri tembakau masih bagus. Terlebih industri hasil tembakau merupakan sektor unggulan yang mampu menyalahkan tenaga kerja, menambah pendapatan negara melalui cukai, hingga menjadi komunitas penting bagi petani. Terlebih dengan dibatalkannya kenaikan cukai rokok, mampu meningkatkan kerja perusahaan tembakau. Ya kalau industri berbasis tembakau tentu mempunyai prospek terutama untuk para petani tembakau ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitasnya. Sedangkan untuk industri sendiri, ya saat ini menjadi salah satu bagian daripada andalan penerimaan cukai. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, pendapatan negara dari tembakau khususnya cukai rokok terus mengalami peningkatan di mana lebih dari 90 persen total cukai merupakan hasil dari rokok. Tak hanya itu, dengan isu ini juga mampu menyerap tenaga kerja di sektor manufaktur dan distribusi yang mencapai 4 juta orang dan lebih dari 1,5 juta orang bekerja di sektor perkebunan. Dari Jakarta, di Firmansia untuk IDX Channel.